Sebuah helikopter pada hari Rabu 18 Januari jatuh di luar ibu kota Ukraina Kiv. Sedikitnya 16 orang termasuk menteri dalam negeri Ukraina, pejabat senior lainnya, dan 3 anak tewas dalam kejadian tersebut. Dama Mirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Pagi. Saya Den Sitra beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Nusantara TV sebagai penelenggara multiplexing di Provinsi Lampung dan Bali sudah bisa Anda saksikan di seluruh Indonesia. Berbaru informasi Anda di portal nusantara.tv.com dan saksikan Nusantara siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Beberapa mayat tergeletak di tanah, sepatu bot mereka mencuat dari bawah selimut. Setelah helikopter yang dijelaskan oleh jurubicara Angkatan Udara sebagai super puma Perancis, menabrak sebuah bangunan di Brovari, timur laut ibu kota Kiev. Tabrakan itu menyebabkan kebakaran besar dan seluruh sisi bangunan tempat di mana anak-anak kecil di asuh selama hari kerja setempat hangus. Gubernur Wilayah Kiev mengatakan anak-anak dan staf berada di kamar bayi pada saat kecelakaan terjadi pada rambu pagi. Kepala Kepolisian Nasional Ukraina memastikan bahwa Menteri Dalam Negeri, Denis Monastryski, yang diangkat oleh Presiden Zelensky pada 2021, telah tewas. Wakil pertamanya Yevheni Yenin dan Sekretaris Kementerian juga termasuk di antara mereka yang tewas. Kepala Kepolisian Nasional Ukraina. Kepala Kepolisian Nasional Ukraina. Kepala Kepolisian Nasional Ukraina. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, yang berbicara dari Forum Ekonomi Dunia di Swiss mengatakan, Monastryski adalah orang yang sangat patriotik dan melakukan banyak hal untuk Ukraina. Can you tell us about the ministry? It's a young guy, very patriotic guy, doing a lot of things for Ukraine and making police reform in Ukraine. And it's actually a big strategy for Ukraine, for his family, and also children. It's the impact of this Russian attack, tragedy today. Sixteen people in this helicopter crash, sixteen people died, three children. And it's unlucky that a helicopter fell down in kindergarten. And right now, it's almost 20 people injured in hospitals. And I don't have more information about it. Para pejabat mengatakan, masih terlalu dini untuk menentukan apa yang menyebabkan kecelakaan itu. Tidak ada yang berbicara tentang serangan Rusia yang menginvasi Ukraina sejak hampir setahun yang lalu. Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.